Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Di video kali ini kembali lagi Sama aku Farida FR Dan di video kali ini Aku mau Bikin video lagi Karena kemarin aku udah bikin Voting gitu di youtube Dan rata-rata kalian banyak yang Ngevote untuk aku bikin Di ayu yurum dekor di kamar utama Aku yaitu kamar yang Nuansa putih abu-abu gitu Tapi guys Karena aku lagi Proses bikin video di kamar Yang pink atau kamar kedua aku Aku bakalan bikin Semuanya di ayu yurum dekor Di kamar pink dan di kamar putih abu-abu Dan sekarang aku mau Ngeberesin kamar yang pink Dulu atau ngeromba gitu loh guys Aku mau cabut-cabuti dulu Disana barang-barang yang Gak kepake mau aku keluarin Dan Ya mungkin sedikit gak rame Gitu loh guys So ya buat kalian yang penasaran Jangan lupa kalian like video ini Subscribe dan share Dan aku juga mau Kasih tau kalian Bahwa video ini ada dua part gitu Untuk part yang pertama Aku fokus sama Bersih-bersih sama Ngeluarin barang-barang gitu Dan kayak ganti spray Atau ngebenahin Bagian yang Rusak Dan lain sebagainya Kayak Maksudnya ini tuh Gak ada Perubahan yang signifikan gitu Untuk part yang kedua Yaitu di ayu yurum dekor Karena aku Bakalan bikin di ayu lagi Untuk kamar yang pink So stay tune terus di video aku Dan Just keep on watching this video Oke guys Kalau kalian lihat Kamar aku tuh Rame banget Tentu ikan Nah Sekarang aku mau copotin Tambel lem aku Ini tuh Tambel lem Warna pink Aku pernah Buat videonya Memasang tambel lem ini Kalian bisa Tekan aja Di channel Aku Karena aku pake Salati bening Jadi gampang banget Gitu loh Ngecopotinnya Dan Disini Aku udah Copotin Tambel lemnya Langsung aku Kok copotin juga Di bagian Rak dinding aku Tapi sebelumnya Aku beresin gitu loh guys Nah aku copotin Ini tuh Aku paku aja Nggak pake bor Harusnya pake bor ya guys Nah terus aku Dindingnya Kayak bersihin juga Karena banyak debu gitu Nah di bagian tembok tuh Ada sisa-sisa Selotin gitu loh Jadi aku Kepetin gitu Aku buka Lanjut Untuk di bagian Meja Rias Ini tuh Rame banget Banyak barang-barang Dan banyak debunya juga Jadi aku Copotin dulu Di bagian Binding Cermin Terutama Isinya Tambel lem Di bagian cermin Bakalan aku Copotin juga Nanti Dan di bagian meja Juga aku Angkat gitu Aku keluarin Dan aku bersihin Di bagian meja Karena kotor banget guys Berkotong gitu Karena memang Kamar ini Jarang aku Masukin gitu Nah ini Nah ini dia guys Prosesnya Ini tuh Udah aku Copot-copotin Dan aku Taruh di tempat tidur Gitu dulu Nah kalau kalian Lihat Ini tuh Berantakan Banget Ya kan Dan ini Adalah Nuansa kamar Pintu aku Yang sebelumnya Udah aku Mek cover Kalian bisa Tonton aja Di videonya Dan disini Aku mau Copotin semua Paper flowers Termasuk Dan ya Pokoknya Nuasanya Gak gini guys Berantakan banget Suka Oke Lanjut Berlalik ke tempat Tidur Di bagian atas Aku Keluarin juga Buku-buku aku Terus Boneka-bonekanya Juga Aku keluarin Gitu Nah karena Memang rame banget Ya kan Kalau misalkan Aku Tata di atas Tata tidur Kayak gitu Itu rame banget Guys Terus Bantal-bantal Bed cover Itu Aku keluarin Semuanya Bener-bener Semuanya Aku keluarin Terus Aku bersihin Gitu Degu-debunya Karena Warna Ranjang aku Kan hitam Jadi Degu-debunya Kelihatan banget Terus Di bagian laci Itu Aku keluarin Keluarin Semua produk Aku yang gak Kepakai Karena memang Sisa Tempatnya Gitu loh guys Produknya Udah abis Jadi aku keluarin Jadi aku keluarin Gitu Nah lanjut Di bagian sini Aku mau Keluarin Paper flowers Aku Jadi Aku mau Ganti Nasa Gitu Aku Kopekin Gitu loh guys Aku Cepotin Paper flowers Semua Dan disini Yang sangat Disayangkan Adalah Karena Double Tuk Kuat Banget Sampai Nempel Di tembok Gitu loh Sampai Nempel Tembok Jadi aku Harus Kayak Benerin Gitu loh guys Nah Sekarang Di bagian Kasur Aku Ganti Spray Guys Karena ini Udah lama Banget Ya kan Walaupun Gak Ditempati Tapi Kayak Berdebu Gitu Jadi Aku Mau Ganti Sementara Ini Aku Ganti Sementara Aku Gak Pakai Warna Abu Abu Gitu Nah Lanjut Aku Kibas Kibas Dulu Untuk Bagian Kasurnya Terus Di bagian Atas Aku Pakai Fisue Batah Biar Debu Degunya Hilang Gitu Ya kan Terus Aku Keluarin Semuanya Paper Hops Keluarin Nah Lanjut Di bagian Tempat Tidur Aku Ganti Spray Dulu Ini Sementara Ya Karena Aku Berniatan Untuk Ganti Spray Lagi Yang Warna Pink Tapi Bukan Pink Yang Tadi Tadi Mau Aku Laundry Dulu Ini Biar Enggak Kelihatan Telanjang Gitu Ya Kan Kasihnya Aku Pasang Aja Dulu Terus Sementara Biar Kelihatan Enggak Lanjang Gitu Dan Biar Kelihatan Enak Gitu Ya kan Kalau Dilihat Nah Kalau Menurut Kalian Enaknya Bikin DIY Apa Ya Dikata Pink Silahkan Comment Di kolom Komentar Jika Kalian Punya Ide Dan Saran Silahkan Tulis Di kolom Komentar Dan 1795 Jangan Lupa Juga Di Subscribe Guys Lanjut Ya Sekarang Untuk Boneka Borekanya Aku Taruh Di Dalam Kolom Gitu Guys Nah Biar Gak Rame Di Atas Biar Kelihatan Enak Hidrat Gitu Terus Di Bagian Atas Tadi Yang Udah Aku Bilang Itu Rusak Banget Dinding Karena Bekas Selotip Atau Double Tip Pom Yang Aku Pakai Buat Bikin Tempoknya Rusak Jadi Aku Cet Ulang Di Bagian Itu Saja Guys Nah Aku Keringin Aja Dulu Sampai Memang Bener Bener Kering Itu Nanti Warnanya Menyatu Dan Untuk Jam Kayak Gitu Dan Terus Gantungan Di Sebelah Pasur Itu Emang Gak Aku Copotin Lanjut Ya Sekarang Di Bagian Backcover Untuk Backcover Ini Sebenarnya Udah Bersih Udah Dicuci Juga Cuma Tinggal Aku Pasangin Aja Ketini Biar Nasap Itu Ada Gitu Loh Guys Biar Enggak Putih Abu Abu Soalnya Ini Kamar Nasap Gitu Kan Terus Di Bagian Atas Kasur Aku Kasih Atau Letak In Yang Namanya Apa Kayak Ini Lampu Tidur Kalian Bisa Tonton Aja Videonya Di Channel Aku Aku Udah Bikin Video Ini Lampu Tidur Ini Terus Next Di Bagian Meja Aku Ganti Posisi Tempat Buku Aku Yang Awalnya Di Atas Kasur Sekarang Aku Alihkan Ke Atas Meja Guys Oke Guys Sudah Selesai Aku Beres Beres Jadi Luasa Kemar Aku Tetap Kayak Gini Jadi Yang Beda Cuma Aku Ganti Spray Aja Dan Disana Kosong Udah Kosong Banget Nah Next Di Part 2 Aku Mau Bikin Video DIY Room Dekor Yang Kedual Itu Masih Basah Tuh Udah Segini Doang Nah Disini Cuma Ada Buku Buku Terus Ini Video DIY Aku Udah Bikin Di Video Terus Disana Ada Penegang Bedanya Ke Aku Udah Gitu Aja Terus Disana Masih Beratakan Banget Guys Nanti Aku Bakalan Beresin Lagi Terus Disana Ada Mokena Gitu Jadi Space Disini Buat Sholat Gitu Loh Guys Dan Ini Tetap Ya Gitu Aja Tunggu Video Aku Selanjutnya Oke Bye See you On Next Video Oke Guys Mungkin Itu aja Video Aku Beres Beres Kali Ini Jadi Jadi Guys Pas Beres Beres Itu Gak Cuma Butuh Waktu Satu Hari Karena Kadar Aku Yang Semakin Ngos Ngos Nah Ini Itu Sebenarnya Aku Pake Kostum Nya Duh Hari Gitu Loh Gak Dicuci Guys Gara Gara Mau Nyeresain Video Beres Beres Karena Kemarin Gak Sampai Selesai Karena Aku Capek Banget Dan Kayak Pusing Gitu Jadi Aku Jedah Gitu Loh Guys Dan Baterai Kameranya Juga Habis Tapi Ya Kali Ini Akhirnya Selesai Juga Dan Semoga Kalian Suka Sama Video Ini Dan Jangan Lupa Kalian Subscribe Channel Ini Support Aku Dengan Subscribe Dan Aku Bakalan Semangat Gitu Bikin Videonya Lagi Dan Jangan Lupa Kalian Like Dan Share Ke Seluruh Social Media Kalian Yang Punya And See you In my Next Video Bye